Memulai perkulian ya, Ibu akan menjelaskan dahulu RPS-nya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah terlihat share screen dari Ibu adek-adek? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah terlihat adek-adek? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, adek-adek, sudah tahu semua ya, kalau stikers Widya Cipta Husada saat ini sudah berganti nama menjadi ITKM, Institut Teknologi dan Kesehatan Malang. Nah, ada pun rencana pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 untuk Prodi S1 Ilmu Gisi ya, Teknologi Pengolahan Pangan. Ini ada tiga SKS ya, adek-adek ya. Jadi, satu SKS adalah teori. Jadi, nanti perkulian seperti ini sejumlah 50 menit. Untuk praktikumnya 2P ya, 2P itu 2x170 menit, sekitar 340 menit. Itu setara dengan 5-6 jaman ya, adek-adek ya. Nanti adek-adek bisa praktikum di kampus boleh, online pun boleh ya. Untuk yang luar kota yang tidak memungkinkan ke sini boleh dilakukan di rumah ya. Dan ini bisa kok dilakukan di rumah praktikumnya, adek-adek. Kemudian, dosen pengajarnya ada dua, saya dan Bu Arin. Nah, untuk Bu Arin dan Nirbaya, ini sebanyak 10 kali pertemuan ya, adek-adek ya. Untuk ibu sebanyak 4 kali pertemuan. Ini deskripsi singkat bisa dibaca sendiri ya. Jadi, mempelajari prinsip dan teknologi pengolahan pangan. Nah, ada keterampilan umum, CPMK ya. Jadi, adek-adek setelah belajar materi ini, diharapkan mampu menguasai keterampilan umum. Yaitu, menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu dan terukur mengembangkan produk atau layanan kesehatan berbasis potensi lokal gitu ya. Keterampilan khusus, sikap. Nah, ini sikapnya adalah bertakwa ya, nomor satu ya. Nah, itu sudah kita lakukan tadi dengan sebelum pelajaran kita selalu berdoa. Itu kan salah satu ciri ya, kalau kita bertakwa kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Menjunjungi tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, adek-adek ya. Kerjasama. Nah, pengetahuannya adalah dalam bidang ilmu pangan ya, dan keterampilan tersebut secara mendalam. Nah, adek-adek, di sini ada 14 kali tatap muka ya, seperti yang ibu bilang tadi. Empat, Bu Ira, dan yang sepuluh adalah Bu Arin. Yang dua apa, Bu? UTS dan UAS. Seperti itu. Kemudian, untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini membahas tentang pengantar ilmu dan teknologi pangan, penyebab serta cara menghambat proses kerusakan pangan. Nah, ini bahan kajiannya, definisi dan perkembangan ilmu dan teknologi pangan, penyebab kerusakan pangan. Kerusakan itu ada macam-macam ya, adek-adek ya. Ada kerusakan fisik, kimia, mikrobiologi, seperti itu. Kemudian, metode pembelajarannya, seperti ini ya. Kita kuliah, nanti ada adek-adek ada SGD, melalui aplikasi Google Class. Ini Google Meet ya. Kemudian, kolaboratifnya, adek-adek mengerjakan tugas ya. Kemudian, penilaiannya. Jadi, penilaiannya itu ada keaktifan, kehadiran seperti biasanya ya. Kemudian, untuk pertemuan pertama, saya, dosennya. Pertemuan kedua, bisa dibacakan, Kak Resna? Ini dosennya, Bu Arin ya, pertemuan kedua ya. Jadi, minggu depan, Pak Yanita ada? Bisa menghubungi Bu Arin ya, untuk kuliah yang kedua ini adalah Bu Arin. Silahkan, Kak Resna. Untuk pertemuan kedua, materinya organoleptik atau pengujian indrawi meliputi, satu, definisi pengujian indrawi. Yang kedua, fungsi pengujian indrawi. Yang ketiga, langkah-langkah pengujian indrawi. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan pengujian indrawi. Iya, terima kasih minggu depan dengan Bu Arin ya. Kemudian, pertemuan ketiga, Kak Louis. Oke, bisa dibacakan. Mahasiswa, memahami teknologi perebusan dan penggorengan sederhana dan memutahir prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak perebusan dan penggorengan terhadap mutu pangan. Oke, sebentar. Ada gangguan teknis. Nah, untuk dosennya siapa? Bu Arin Ranirbaya. Bu Arin Rab. Pertemuan ketiga, Bu Arin ya. Pertemuan keempat, silahkan Kak Ila. Teknologi pengeringan meliputi definisi pengeringan. Yang kedua, prinsip pengeringan. Yang ketiga, perubahan yang terjadi saat pengeringan. Yang empat, pengaruh. Pengaruh pengeringan ya. Dosennya siapa, Kak Ila? Bu Arin. Bu Arin, ya. Oke, yang kelima, siapa ya yang kelima ya? Kak Alia, silahkan Kak Alia yang kelima. Teknologi pendinginan dan pembekuan meliputi. Yang pertama, definisi pendinginan dan pembekuan. Yang kedua, prinsip pendinginan dan pembekuan. Yang ketiga, perubahan yang terjadi saat pendinginan dan pembekuan. Yang keempat, pengaruh pendinginan dan pembekuan terhadap mutu pangan. Oke, dosennya siapa, Kak Alia? Ibu Arin Ranirbaya. Ibu Arin. Oke, yang keenam, silahkan. Kak Yanita. Teknologi fermentasi meliputi sebuah teknologi fermentasi. Dua, penuh fermentasi. Tiga, perubahan yang terjadi saat fermentasi. Dan keempat, pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan. Untuk dosennya, Ibu Ira. Oke, fermentasi ya. Selanjutnya, pertemuan ke tujuh. Silahkan Mbak Hani untuk bantu membacakan. Teknologi iradiasi meliputi satu definisi iradiasi. Yang kedua, prinsip iradiasi. Yang ketiga, perubahan yang terjadi saat iradiasi. Yang keempat, pengaruh iradiasi terhadap mutu pangan. Oke, dosennya siapa? Selanjutnya pertemuan ke-8. UTS ya, adik-adik ya. Pertemuan ke-9. Silahkan, Kak Yuni. Ini OPPO ini siapa ya, adik ya? OPPO A3. Untuk pertemuan ke-9, yaitu mahasiswa memahami teknologi pengasapan sederhana dan mutakhir. Prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak pengasapan terhadap mutu pangan. Untuk dosennya, yaitu Bu Arindra Nirbaya. Iya. Selanjutnya pertemuan ke-10. Silahkan, Kak Risna lagi. Mahasiswa memahami teknologi pengolahan atau... Mohon maaf, Ibu. Kurang kelihatan. Kurang terlihat. Ibu, besarkan lagi ya, Kak Risna ya. Nah, kalau segini... Cukup, Ibu. Pertemuan ke-10 ya. Untuk pertemuan ke-10, mahasiswa memahami teknologi pengalengan atau pembotolan sederhana dan mutakhir. Prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak pengalengan atau pembotolan terhadap mutu pangan. Oke, untuk dosennya... Mahasiswa... Oh iya. Bu Arindra Nirbaya. Oke, langsung pertemuan ke-11. Silahkan, Mbak Marta. Ini. Mahasiswa memahami teknologi high pressure protest, prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak teknologi high pressure protest mutu pangan. Oke, dosennya siapa ya ini ya? Bu Arindra Nirbaya. Bu Arindra Nirbaya. Bu Arindra Nirbaya. Oke, pertemuan ke-12. Silahkan. Kak Lewis bisa bantu ya pertemuan ke-12. Mahasiswa memahami teknologi perbaikan mutu pangan sederhana dan mutakhir, prinsip dan perubahan yang terjadi serta dampak suplementasi, fortifikasi, enrichment, serta komplementasi terhadap mutu pangan. Oke, dosennya adalah Bu Arindra Nirbaya. Selanjutnya, pertemuan ke-13. Silahkan, Kak Yanita. Nah, siswa memahami tentang vegetarian food process. Yang pertama, Mbak Marta. Pertemuannya Bu Arindra juga. Oke. Pertemuan ke-14. Silahkan, Kak Alia, bisa bantu. Pertemuan ke-14. Bentar. Silahkan, Kak Alia, sudah terlihat ya. Mohon maaf, Ibu. Kurang besar. Segini? Ini? Iya, Ibu. Mahasiswa memahami tentang food emotion process. Bu Arindra juga ya? Iya, Ibu. Oke, sekarang pertemuan ke-15. Oke. Silahkan, Mbak Yuni. Mahasiswa memahami dan memiliki pengetahuan mengenai bioteknologi pangan dan bahan tambahan makanan yang dipergunakan pada makanan. Untuk dosennya yaitu Ibu Yahmi Ira. Berarti saya ya. Berarti saya masih kurang satu lagi. Pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, berarti Ibu kurang satu lagi ya di sini. Oke. Pengeringan aja ya mungkin Ibu ya. Pengeringan tadi. Pertemuan keberapa? Pengeringan. Pembekuan. Mohon maaf, Ibu. Iya, Kak Luis. Tadi waktu Ila tadi. Tadi waktu Ila yang bacakan itu dosennya itu sebenarnya Ibu. Tapi Ila tadi ada kesalahan. Jadi bacanya buah. Mbak Ila tadi baca yang mana? Yang waktu di awal, Ibu. Soalnya Mbak Ila lagi. Iya, Ibu. Mbak Ila lagi nggak baik-baik saja, Ibu. Ada yang disikirkan gitu ya. Kak Bu matanya. Oh, ini pengeringan saya ya, De, ya. Jadi saya, ini ya, pertemuan pertama. Pengeringan pertemuan keempat. Fermentasi tadi TM berapa ya? Fermentasi. Oh, ini fermentasi sudah. TM 6. Sama bioteknologi TM. Biotek itu TM berapa ya tadi? Bioteknologi TM 15. Nah, adik-adik seperti biasa ya. Kalau Ibu, sukanya kalau UTS itu kita ganti jadi makalah ya. Jadi ini yang diajar Ibu kan ada 4 bab. Ini mahasiswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada yang 3 ya. 1, kita bentuk kelompoknya sekarang atau bentuk sendiri saja? Jadi kelompoknya 2 sampai 3 orang. Materinya boleh pilih sendiri ya? Boleh. Pendahuluan saya rasa nggak perlu ya. Jadi 3 materi saja, fermentasi, biotek, dan pengeringan. Jadi 1 kelompok 3 orang ya. Nanti untuk bahan-bahannya akan Ibu share ya. Buku-bukunya gitu ya. Jadi untuk menggantikan nilai UTS. Apakah adik-adik setuju? Ibu. Apa UTS saja? Atau makalah? Makalah. Makalah saja ya. Nilainya mesti di atas 80 ya kalau makalah ya. Pokoknya ngerjakan bagus hasilnya tepat waktu. Minimal itu 80 adik-adik ya. Kalau UTS belum tentu ya. Oke, hari ini pertemuan pertama, yaitu teknologi pengolahan pangan. Nanti Mbak Yenita selaku PJMK mohon dibantu membentuk kelompok ya. Kelompoknya siapa saja. Dan materinya apa? Boleh milih sendiri. Jadi ada 3 materi. Fermentasi, biotek, dan pengeringan. Nanti berarti pas TM keempat, nanti sudah harus jadi ya untuk makalah pengeringan ya. dipresentasikan seperti biasanya. Dalam bentuk Word dan PPT ya, adik-adik ya. Adik-adik sudah bisa melihat share screen dari Ibu? Sudah, ibu. Nah, hari ini kita belajar ini ya teknologi pengolahan pangan pertemuan pertama ya. JPMK-nya apa Mbak Yuni? Bisa dibantu? Untuk CPMK-nya yaitu mahasiswa memahami pengantar ilmu dan teknologi pangan, penyebab serta cara-cara menghambat proses kerusakan pangan. Iya, seperti yang kita pelajari di mikrobiologi pangan ya, adik-adik ya. Ternyata bahan pangan ini mudah sekali mengalami kerusakan atau kontaminasi. Bisa dari bahan pangan itu sendiri, bisa dari lingkungan, bisa dari peralatan. Nah, itulah gunanya kita mempelajari mata kuliah hari ini untuk mencegah atau menghambat proses kerusakan pangan. Sehingga bahan pangan ini adalah lebih awet ya, adik ya, daya simpannya lebih lama. Kalau bisa, nilai gisinya tidak banyak berkurang ya. Nah, bahan kajiannya apa Kak Ila? Semoga Kak Ila baik-baik saja ya. Bercanda ya, Kak Ila ya. Silahkan Kak Ila. Kak Ila tidak ada suaranya, bisa di-unmute saya. Ada apa dengan Kak Ila? Malu dia. Silahkan Kak Ila. Bahan kajian, pendahuluan, dan pengantar ilmu teknologi pangan meliputi satu, definisi dan perkembangan ilmu dan teknologi pangan. Yang kedua, penyebab kerusakan pangan. Yang ketiga, kerusakan fisik. Yang keempat, kerusakan biologi. Yang kelima, kerusakan mikrobiologi. Yang keenam, kerusakan kimia. Dan yang ketujuh, upaya memprosesan dan pengawetan pangan. Oke, adik-adik. Penyebab kerusakan pangan kira-kira apa saja? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan ya, boleh raise hand. Apa ya yang menyebabkan kerusakan bahan pangan ini? Silahkan Kak Yuni. Mikrobabu. Iya, selain itu? Penyimpanan. Apalagi? Kalau penyimpanan yang bagai. Oh iya, kita pelajari di ilmu bahan pangan ya itu ya. Jadi kalau nyimpannya, misalnya ya, tergantung produknya ya. Kalau produknya susu, daging. Nah itu kita harus simpan di suhu yang sangat dingin ya. Karena mudah sekali mengalami kerusakan. Kalau disimpan di suhu ruang nanti gampang terkena mikroba ya. Membusuk gitu ya kemarin ya. Nah itu yang namanya adalah kerusakan karena faktor mikrobiologi. Nah, kalau kerusakan fisik, adik-adik bisa nggak menyebutkan contohnya? Ayo. Pak Yuni hari ini sudah dapat nilai 100 loh untuk keaktifan. Ayo yang lainnya. Apa ya contoh kerusakan fisik? Mohon maaf Ibu izin menjawab. Silahkan Kak Luis. Kerusakan fisik itu bisa terjadi ketika pendistribusian barang. Saat barang itu sampai di supplier, itu ketika jatuh, itu kan nanti akan besok. Nah itu akan berakibat pada makanan ataupun produk itu sendiri. Selain itu pada saat proses pemanenan, contohnya kayak kentang itu biasanya kan kayak kena sabit. Nah itu maling, kayak ada lukanya gitu Bu. Ya, kayak buah jatuh terbentur gitu juga kerusakan fisik ya Kak Luis. Peok, pesok. Pokoknya cacat fisik ya karena tekanan, gesekan seperti itu. Nah sekarang kerusakan biologi. Ada yang tahu tidak? Siapa yang mau menjawab? Kerusakan biologi. Ini biasanya karena ulat gitu-gitu ya. Serangga, tikus. Jadi kalau mikro itu makhluk biologi tapi yang kecil. Makhluk hidup tapi yang ukurannya kecil. Kalau biologi, makhluk hidup tapi yang ukurannya agak besar sedikit ya. Seperti tikus, serangga, ulat. Biasanya beras ada kutunya gitu ya. Itu kan juga kerusakan karena biologi ya. Nah kalau kerusakan kimia, siapa yang bisa kerusakan kimia? Ini bisa, misalnya karena apa sih contohnya? Kak Yanita? Mungkin kayak kapang itu Bu. Kapang itu mikrobiologi ya sayang ya. Tapi kalau kapangnya memang menghasilkan alfatoksin, itu betul Kak Yanita. Kalau Kak Marta mungkin punya pendapat kerusakan kimia? Ya alfatoksin itu... Kalau ketengikan pada minyak itu Bu. Ketengikan pada minyak boleh disebabkan oksidasi itu ya. Oksigen yang masuk ke dalam situ itu juga bisa kerusakan kimia ya. Betul sekali ya adik-adik. Nah ini metode pembelajarannya ya. Kita sambil kuliah, sambil diskusi gitu ya. SGD Small Group Diskussion. Nah ini adik-adik ya. Definisi dari ilmu dan teknologi pangan. Nah kalau ilmu itu kan... Ini ya... Pengetahuan gitu ya. Cara untuk mendapatkan pengetahuan. Kita perlu ilmu dengan menggunakan metode ilmiah yang merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, kemudian melakukan eksperimen dan penarikan kesimpulan. Nah itu adalah ilmu itu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah kalau teknologi pangan ini adalah teknologi yang digunakan dalam bidang pangan ya untuk menghambat kerusakan dan juga menciptakan beraneka ragam produk ya. Untuk mengolah pangan tersebut dari yang bahan bakunya murah bisa menjadi bernilai tinggi karena kita gunakan pengolahan dengan teknologi pangan. Seperti air minum ya adik-adik ya. Ada equal yang harganya sampai ratusan ribu gitu kan ya. Begitu juga dengan susu. Kalau susu dari petani, peternak 10 ribu per liter. Tapi kalau sudah diolah jadi yakult, kecil gini aja 2 ribu ya kan. Apalagi kalau jimori dan segala macam itu akan menambah nilai ekonomi dan juga menambah nilai kisi serta menambah daya simpannya. Jadi adik-adik ya. Jadi ilmu teknologi pangan ini adalah sebenarnya cabang atau disipin ilmu yang menerapkan teknologi tentang pengolahan pangan. Jadi pengolahan pangan ini dimulai dari sesudah panen, pasca panen ya. Bisa panen tumbuh-tumbuhan seperti padi yang dijelaskan Kak Lewis. Bisa panen produk perikanan ya adik-adik ya. Bisa juga produk seperti dageng dan unggas itu ya. Yang sudah disembelih mortem, pasca mortem gitu ya. Kita pelajari di ilmu bahan-pangan kemarin. Sehingga bahan baku ini menjadi hidangan yang lezat. Lezat tidak hanya bernilai gisi tapi juga bernilai ekonomi ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tujuan dari teknologi pengolahan pangan ini adalah memperoleh manfaat dan meningkatkan nilai gunanya. Tapi jangan abai terhadap aspek-aspek seperti pengembangan, penanganan, pengolahan, pengawetan hingga pemasaran bahan-pangan itu sendiri. Jadi tidak mengabaikan penilaian mutu ya, makanya belajar nanti organoleptik ya. Jadi kalau zaman dahulu orang itu makan, dicicipi beracun atau tidak. Tapi untuk zaman sekarang, tidak hanya bisa dimakan saja, tapi juga harus lezat dan enak. Jadi misalnya penilaian terhadap penampilan fisik, kan pertama kali orang lihat dulu ya, kalau lihat sudah suka, pasti akan dibeli produk tersebut. Seperti itu tidak mengabaikan penilaian mutu pangan, nilai gisi, kesehatan masyarakat, guna menunjang kesejahteraannya. Nah kalau ilmu pangan sendiri, itu yang sudah kita pelajari kemarin ya adik-adik ya, ilmu bahan pangan pas semester 1, itu lebih menekankan ke dasar-dasar biologinya. Jadi misalnya anatominya, morfologinya dari bahan baku itu sendiri ya kan. Kemudian kimianya, nilai gisi, nilai fisiknya, dan teknik dalam mempelajari sifat penyebab kerusakan dan prinsip pengolahan bahan pangan itu sendiri. Makanya kemarin ada adik-adik belajar tentang suhu penyimpanan, tempat penyimpanan, ruangan penyimpanan, itu di ilmu bahan pangan ya. Dari sini ada adik-adik, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan bersama-sama. Tentang ilmu bahan pangan, ilmu teknologi pengolahan pangan. Oke, kalau enggak ada ibu lanjutkan ya adik-adik ya. Jadi kita belajar sejarah ini ya, sejarah dulu, pada zaman purba. Di saat kehidupan masyarakatnya masih primitif. Zaman dahulu kan manusia purba suka berpindah-pindah ya adik-adik ya. Kalau tanah ini supur, ditinggali, dimakan semuanya sumber dayanya. Kalau sudah habis, ditinggalkan, mencari tempat yang baru. Zaman dahulu itu seperti itu. Nah, kemudian mulai menetap ya. Nah, mulai menetap ini masyarakatnya, kalau sudah habis bahan pangannya, menanam, mulai ada teknologi pengolahan pertanian, teknologi penangkapan ikan, dan segala macam ya. Ternyata bahan pangan ini kalau dibiarkan lama-lama jadi busuk, kata mereka ya. Nah, oleh karena itu teknologi yang pertama kali mereka gunakan adalah teknologi pengeringan. Pengeringan ini tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air ya adik-adik ya. Ternyata kalau produknya kering, kadar airnya sedikit, itu lebih awet ya. Daya simpannya lebih lama. Seperti itu, jadi teknologi pengolahan pangan yang pertama kali adalah pengeringan. Seperti mengeringkan gabam, mengeringkan biji-bijian, mengeringkan umbi-umbian, dan segala macamnya ya. Pengeringan ikan, seperti itu. Kemudian, zaman mulai berkembang ya adik-adik ya. Mulai maju orang-orang itu, mulai ada yang namanya revolusi industri, begitu ya. Nah, kemudian pada saat revolusi industri ini, yang namanya Nicholas Abbott pada tahun 1804 ini ya, dia menemukan suatu teknologi, yaitu teknologinya apa adik-adik? Pengalengan. Iya, adik-adik tahu ya pengalengan itu apa ya. Jadi, untuk mengawetkan ikan, buah-buahan, daging, saus, itu ternyata akan lebih awet dengan pengalengan jika dibandingkan dengan pengeringan. Nanti tahapannya pengalengan itu seperti apa, ada di mata kuliah TM berapa gitu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya ada Louis Pasteur. Nah, kata-kata pasteurisasi ini adalah terinspirasi dari nama penemunya adik-adik ya, yaitu Louis Pasteur pada tahun 1861. Jadi, susu segar kalau dipasteurisasi, pasteurisasi itu pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit ternyata lebih awet. Nah, saat ini adik-adik untuk susu ini lebih awet lagi jika teknologi pengolahannya adalah UHT, Ultra High Temperature. Jadi, sangat tinggi temperaturnya tapi dalam waktu yang singkat. High Temperature, Short Time seperti itu. HTS, itu yang teknologi yang terbaru. Jadi, teknologi pengolahan pangan ini adik-adik terus berkembang, berkembang, berkembang ya. Nanti kalau belajar teknologi pengeringan sama ibu ya, dulu ngeringkan pakai sinar matahari saja, kemudian ada yang pakai oven, sampai sekarang ada yang pakai es, adik-adik ya teknologi pengeringan dengan menggunakan es. Jadi, seperti itu ya. Luar biasa kemajuan dari teknologi pengolahan pangan. Nah, jadi kita harus selalu update untuk informasinya biar tidak ketinggalan zaman ya. Ada yang pakai vakum frying, yang goreng, kerepek, nangka kerepek buah itu loh. Seperti itu. Semakin maju. Nah, yang seperti ibu bilang tadi, teknologi pengolahan pangan ini perkembangannya semakin pesat ya, semakin maju, alatnya makin banyak, makin beragam. Teknologinya mulai dari yang sederhana, skala UKM, sampai di teknologi yang sangat tinggi, sangat canggih, seperti di pabrik-pabrik itu otomatisasi semuanya serba mesin, seperti itu teknologi pengolahannya ya. Nah, kalau menggunakan mesin ini memang lebih murah. Kemudian teknologi yang sederhana, misalnya perebusan, penggorengan, pengeringan, peninginan, pembekuan, fermentasi itu sederhana ya. Ada-ada ya, yang maju itu iradiasi. Jadi ada-ada bisa mengawetkan, mencegah pertunasan dengan iradiasi ini. Jadi di sinar gitu ya, bahan-pangannya ada-ada ya, sehingga lebih awet. Kemudian pengalengan itu sebenarnya sudah agak ketinggalan zaman ya, tahun 18 kianan gitu ya. Kemudian teknologi high pressure, jadi tekanan tinggi gitu. Kemudian perbaikan mutu pangan, ini yang sering sekali dilakukan penelitian oleh kakak kelas, dan juga oleh orang gisi dan orang pangan ya. Dengan menambahkan, misalnya kalau kerobok miskin yang digoreng pakai wadi, pakai pasir, itu kan kurang ada nilai gisinya ya, cuma tepung saja kan. Nah, itu bisa ditambahkan ikan untuk memperbaiki mutu pangannya, seperti itu adik-adik ya. Kemudian adik-adik juga akan belajar tentang proses pengolahan produk pangan vegetarian. Jadi seperti daging sintesis, itu ada-adik nanti pelajari di situ ya. Kemudian food emulsion process itu biar lebih kental gitu ya makanannya ya, ada emulsi-emulsi. Kemudian ada bioteknologi dan bahan tambahan makanan. Itu teknologi yang akan ada-adik pelajari selama perkuliahan satu semester ini. Nah, tadi ini kita sudah bahas bersama adik-adik ya, penyebab kerusakan pangan ya. Betul yang dikatakan teman-teman tadi, kerusakan fisik itu bisa memar, bisa luka, bisa ada benda asing, seperti adanya rambut, kerikil, kemudian pecahan beling, itu juga benda asing ya, yang tidak seharusnya di dalam produk pangan. Kemudian benturan sampai pesok tadi itu ya. Nah, yang biologi ini malu hidup, tapi ukurannya besar ya, seperti tikus, serangga, cacing, dan ulat. Biasanya sayur-sayur itu dimakani ulat gitu ya. Nah, untuk yang kini ya, itu misalnya ada autolisis. Itu adalah perombakan jaringan atau enzim. Jadi jaringannya mengalami pemecahan ya, adik-adik ya. Pecah jaringannya secara langsung ya, auto. Kemudian ada oksidasi, ini yang ditanyakan Kak Marta tadi ya, terjadi ketengikan karena adanya lemak jenuh, ada oksigennya, sehingga menjadi lemak tidak jenuh, sehingga itu menyebabkan ketengikan. Browning, browning ini pencoklatan ya, adik-adik ya. Pencoklatan ini disebabkan karena reaksi mailar. Mailar ini karena pemanasan, adik-adik. Jadi misalnya gula dipanaskan, nah itu jadi coklat, jadi browning, itu karena reaksi mailar. Karamelisasi ini juga, misalnya gula itu ya, dipanaskan, dia akan mencoklat. Nah, oksidasi ini contohnya apel ya, adik-adik ya. Apel itu kalau kita kupas, dia akan mengalami yang namanya reaksi oksidasi, karena ada enzim berikatan dengan oksigen, sehingga menyebabkan warna yang coklat pada buah apel yang disebabkan sebagai browning. Nah, untuk pencemar, itu misalnya adalah merkuri dan arsenik. Ibu, agak cerita sedikit ya, adik-adik ya, tentang limbah merkuri ini. Tragedi Minamata namanya, di daerah Sulawesi itu ya. Jadi ada penambangan emas. Emas ini biasanya untuk memisahkan, sampai jadi emas muri kan pakai merkuri ya. Nah, kalau dipakai di wajah itu merkuri bisa jadi glowing gitu ya. Tapi akibatnya, wis, ketok glowing sekarang, besok, ke depannya sudah. Kan pencemar itu ya merkuri ini. Bisa menyebabkan kerusakan. Nah, merkuri yang mencemari lautan. Jadi kan pembuangannya itu di sungai gitu ya, ada-ada ya. Sungai kan menuju ke laut. Jadi air lautnya ini tercemar, terkontaminasi oleh limbah merkuri. Nah, merkuri ini dikonsumsi oleh ikan. Jadi kan bercampur dengan air. Kalau ikannya minum, air laut yang terkontaminasi, tercemar merkuri ini. Kemudian ikannya ini ditangkap oleh nelayan ya, dan dikonsumsi oleh masyarakat daerah situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Banyak sekali penyakit-penyakit yang di daerah Minamata itu dinamakan tragedi Minamata. Ada yang misalnya ibu hamil, bayinya cacat, seperti itu. Kemudian gatel-gatel, dan segala macam itu ya, sampai mencuat itu kasusnya. Jadi untuk merkuri dan arsenik ini tidak seharusnya pada produk pangan ya, apalagi seperti ikan-ikan yang tercemar, seperti itu tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Kemudian yang mikrobiologi, tadi sudah kita bahas bersama ya, disebabkan oleh biuk bakteri. Kemudian kapang, kamir. Seperti itu ya. Nah, misalnya bruce belly, jadi ikannya busuk karena bakteri. Kemudian aktivitas dari mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit ya, ade-ade ya. Kemudian aktivitas dari mikroba pembusuk itu juga termasuk penyebab kerusakan pangan secara mikrobiologi itu. Nah, ini ade-ade kerusakan fisik ya. Jadi kerusakan fisik tadi memang betul, kata Mas Louis, karena perlakuan ya, perlakuan pemanenan yang kurang baik, perlakuan distribusi pengemasan yang kurang baik, sehingga menyebabkan kerusakan fisik. Nah, selain itu ade-ade ya, pengeringan itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan fisik ya. Jadi kan yang kita tahu kan pengeringan ini justru mengawetkan ya. Ternyata kalau tepungnya itu kering, kemudian ada udara yang lembab, sehingga tepung-tepung yang kering ini akan meras atau membatu. Itu yang disebut sebagai case herdening ya, ade-ade ya. Kemudian karena ini sudah dipraktikan oleh ade-ade yang peninginan ini ya, jadi untuk produk buah, sayur itu tidak seharusnya masuk ke freezer. Harusnya di suhu yang sejuk saja, jangan suhu yang dingin sekali ya. Karena akan menyebabkan chilling injury atau freezing injury. Jadi kerusakan karena suhu yang sangat dingin. Ini sudah ada ade-ade praktekan dan sudah ada ade-ade buktikan ya. Nah, kemudian untuk penggorengan, jangan lama-lama ya. Nah, kalau lama-lama apa akibatnya kerusakan fisiknya? Gosong, Ibu. Iya, kalau sudah gosong, secara warna saja sudah tidak menarik, apalagi rasanya pahit gitu ya, nilai gisinya otomatis zero, nol banget. Nah, kemudian pecahnya telur, ini juga tergolong kerusakan fisik ya, ade-ade ya. Kemudian rusaknya bahan yang dibekukan karena sel-selnya pecah juga merupakan kerusakan fisik. pengeringan.